Sekelompok pemuda berhobi unik berkumpul dengan membawa ke hewan kesayangan masing-masing. Yang membuat kelompok ini unik adalah hewan-hewan yang dibawanya bukan hewan peliharaan sembarangan. Para pemuda yang tergabung dalam Persatuan Pecinta Hewan Surakarta bernama Exotic Animal Lovers Solo ini ternyata memiliki hobi memelihara hewan melata dan juga berbisa. Seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Informasi ini sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada kesempatan kali ini. Saksikan terus informasi cerdas dan mencerahkan lainnya hanya di TV mu televisi muslim terbesar di Indonesia. Saya Boya Ditia mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopdar mungkin identik dengan komunitas otomotif namun kopdar yang dilakukan sekelompok pecinta hewan satu ini berbeda dan juga unik. Kelompok pecinta hewan eksotik sesoloraya, Exolus ini berkumpul di kawasan mall yang berada di Karanganyar, Surakarta. Mereka berkumpul dan bertemu untuk mempererat jalinan persaudaraan sesama penggemar dan penyayang hewan eksotik. Yang membuat kelompok perkumpulan ini unik adalah hewan yang dipeliharanya adalah hewan reptil, melata, dan juga berbisa. Hewan yang dipelihara mulai dari iguana, ular sanca, ular piton, bahkan ular dengan jenis berbisa. Jadi ini acara dari komunitas Exolus, Exolus itu adalah komunitas pecinta satwa eksotik dari Solo. Kemudian kami merayakan kebetulan ada anniversary yang ketiga, diperasadinya oleh halor kelasan. Dari anggota komunitas Exolus itu siapa saja? Untuk komunitas Exolus itu, sejumlah anggota sekitar 60-an itu tersebar di seluruh Solo. Kemudian mereka adalah para pecinta hewan-hewan eksotik, diantaranya ada yang melihara hewan reptil, ada burung-burung predator, ada juga mamalaya-mamalia. Terus kegiatan sehari-hari untuk teman-teman pecinta itu apa saja? Untuk kegiatan, kita aktivitas biasanya kita kumpul-kumpul petri, itu untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu antara satu sama lain. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan keluar yang ekstern, itu kita ada kegiatan sosial seperti mungkin kerja bakti, mungkin bantuan untuk rescue kepada masyarakat yang ada hewan-hewan masuk ke rumah, juga kita ada edukasi-edukasi keseluruhan dan warna. Kegiatan yang dilasarkan ini dihadiri beberapa anggota RSI dan anggota simpatisan para pecinta hewan. Bahkan anggota dari Exolus ini ada yang berusia masih anak-anak, namun sudah dilihat bersahabat dengan hewan melata. Di Kopdar ini juga diadakan berbagai kegiatan seperti memberikan edukasi kepada pengunjung mengenai hewan reptil dan melata. Hewan dilepas secara bebas sehingga para pengunjung dapat berinteraksi secara langsung. Soal keselamatan, jangan khawatir. Para opawang sudah siap memberikan petunjuk dan arahan untuk memimbing dalam berinteraksi dengan hewan-hewan tersebut. Sewidada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah.